Hai guys, ini aku lagi di Museum Teraulan ya di Museum Teraulan ini bekas bongka-bongkan Kerajaan Majapai dulu terus disini masih sejuk kok, ini lihat atasnya juga ada atapnya, jadi kita tidak kehujanan atau kepanasan bongkan-bongkan batu ini juga banyak sekali disitu juga ada, disitu juga ada itu juga ada semacam apa namanya semacam benteng atau ya batu yang tersusun itu masih banyak disini, itu juga semacam benteng disini bayarnya Rp5.000 disini bayarnya Rp1.000 itu tidak nyesel ya karena apa, disini itu masih dingin, masih indah masih bagus, tapi kekurangannya disini itu tidak ada orang yang menemani kita atau menjelaskan tentang sejarahnya dahulu, tapi kalau dibuat wisata atau foto-foto ya bagus bagus, bagus sekali lah nanti aku tak ajak kesana itu sebuah bangunan nanti di dalamnya itu berisi kan kayak sejarah-sejarah dulu gitu loh, kita bisa baca-baca menambah ilmu pengetahuan terus ini juga aslinya bisa naik ke atas, tapi sayangnya ini lagi rusak ya jadinya kita tidak bisa naik ke atas karena belum dibenerin terus pokoknya intinya bagus disini dan kita seharusnya sebagai orang Mojokerto juga kita harus mencintai budaya kita sendiri karena jika kita tidak mencintai dan tidak mengetahui bahasa kita apa, sejarah kita sendiri terus siapa lagi yang bakal menjaganya bakal habis terkikis waktu jadi kita itu tidak tahu suatu saat nanti kita anak cucu kita tidak tahu apa itu Mojokerto dari mana kita tidak tahu asal-usulnya jadi kita sebagai sebagai pemuda atau anak SMK SMA kuliah atau siapapun itu harus mencintai budayanya sendiri terutama Kota Mojokerto Kota Mojokerto ini sangat unik dan terkenal di Nusantara karena Kota Mojokerto dulunya juga peninggalan bekas perajaan Majapahit yang terbesar di Nusantara dan kita kasih tahu ya foto-fotonya ajak jalan-jalan juga ini kita lagi di dalam area area museum bisa dilihat ini peninggalan bekas-bekas kerajaan itu dijelaskan ada candi jambung ini di dalamnya peninggal-peninggalan seperti arca-arca batu-batu yang sudah lama bisa dilihat ini ini lantainya ini seperti gentong ini sumur bisa dijelaskan ini gentong ini arca-arca patung-patung ini jala dewa jala wadara bisa dilihat ini masih banyak lagi ini namanya Garuda 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 disebut sebagai ajak minak jinggo oleh penduduk setempat dalam catatan Belanda arca ini disebut maha kalah bayi rawa yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa mata melotot upwawita berupa ular dan tangan kanan megang belati dengan memiliki ciri lain yang tidak disebutkan dalam catatan Belanda diduga arca minak jinggo merupakan arca Garuda ciri-ciri lain adalah badannya bersayap kaki-kakinya bertaji dan memiliki mulut patah diduga merupakan paru ini bisa dilihat lainnya ini ini itu sebuah apa ya kalau kita itu peta-peta majapahit peta mojokerto kita dikasih tahu itu candi-candi apa di tengah itu candi apa semua itu ada di sini bentar lagi kita mau masuk ya ke candi lainnya ini banyak juga wisatawan yang datang dari luar kota atau dalam kota ingin mengetahui candi-candi lainnya ini ada sebuah talan catatan ini candi dolmen ini sebuah nanti kita masuk ke dalam sudah siang ya sudah banyak pengunjung yang datang dan sudah banyak yang pengunjung yang pulang tadi kita dari pagi di pagi ke sini masih sepi ini sudah banyak orang ini pintu masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati